Intro Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26-38 Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malekat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika masuk ke rumah Maria, malekat itu berkata Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu Kata malekat itu kepadanya Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya Tata Daud, Bapak leluhurnya Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malekat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami Jawab malekat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Maka kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malekat itu meninggalkan dia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar suka cita Semoga anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari injil kita hari ini adalah salah satu yang sangat familiar bagi kita Injil hari ini adalah kisah penampakan malekat Gabriel kepada Maria Dan wahyu kepada Maria Bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang putra Setiap kali kita mendengarkan atau membaca injil hari ini Kita bertanya-tanya Bagaimana respon Maria terhadap penampakan malekat Gabriel Dan terlebih lagi bagaimana reaksinya terhadap pewartan malekat bahwa Maria akan memiliki putra Penginjil Lukas mengatakan bahwa Maria sangat terganggu dengan berita malekat Gabriel itu Apakah arti semuanya ini? Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang akan Maria katakan kepada Yosef? Ini terlalu fantasis untuk Maria percayai Apakah Maria akan mempercayainya atau menolaknya? Saudara-saudari Tempatkanlah diri Anda di tempat Maria Bagaimana reaksi Anda Namun entah bagaimana Maria bisa mempercayai Tuhan dan Maria menjadi setuju Saya percaya bahwa hubungan pribadi Maria dengan Tuhan lah Yang memampukan Maria untuk percaya dan mengatakan ya pada panggilan Tuhan untuknya Maria pasti mempercayai Tuhan dalam segala hal Bahkan situasi yang tidak nyata dan menakutkan ini Dan bagaimana dia menjelaskan situasinya kepada Yosef Apakah Yosef akan marah dan terhina? Apakah Yosef akan menolaknya? Namun Maria harus menceritakan kisah ini padanya Kalau tidak Maria akan menarik kesimpulannya sendiri Dan secara alami percaya bahwa dia telah bersama pria lain Bayangkan badai emosi yang dialami Maria muda ini Saudara-saudari Terkadang Yesus dan kehidupan memberi kita situasi yang sulit Atau menyakitkan yang membangkitkan badai emosi dalam diri kita Bagaimanakah kita menanggapinya? Apakah kita marah, takut, atau cemas? Atau apakah kita hanya menjauhkan diri dari Tuhan? Jika demikian apakah kita bekerja dan berdoa untuk mempercayai Tuhan Dan juga untuk mengatasi ketakutan dan kemarahan kita? Pada akhirnya apakah kita menjadi percaya bahwa Tuhan beserta kita Dan bahwa Tuhan akan membimbing dan mengadurahkan kita? Saudara-saudari terkasih Kita perlu menjaga diri kita tetap berpijak pada Tuhan yang kita kenal dan percayai Jika kita melakukan ini Maka kita sungguh dapat percaya bahwa kita memiliki anugerah, kekuatan, dan kepercayaan yang kita butuhkan Hal ini akan membawa kita pada kedamaian Tuhanlah yang akan memberi kita kedamaian Saudara-saudari hari ini marilah kita meminta Maria untuk berdoa bagi kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sampai jumpa di video selanjutnya Mari kita mencintai Mari kita mencintai Jadinya di dalam hidup kita